Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak gagal paham Intro Pendukung Jokowi pasti marah baca tulisan ini Jokowi sumber masalah Seperti dikutip dari vnn.co.id Judul ini pasti akan membuat pendukungnya mencari pembenaran atas apapun yang dilakukan oleh Jokowi Mereka akan melakukan pembelaan habis-habisan Ya pembelaan membabi buta Eh, babi saja tidak buta Mereka pasti tidak suka jika junjungannya disalahkan atas berbagai peristiwa politik, hukum, ekonomi, dan sosial yang sedang melanda negeri kita Berbagai ketidakadilan, ketimpangan, dan keberpihakan Terutama berpihak pada aseng membuat rakyat Kecuali si pendukung gila-gilaan seperti Abu Janda serta Deni Siregar dan kawan-kawannya Membuat rakyat itu frustasi, emosi, dan naik kansi Buntutnya Demonstrasi hampir setiap hari Akibatnya Demonstran yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat dipukuli polisi Banyak yang terluka Dan juga sesak nafas Dan bahkan membuat puluhan korban meninggal dunia Jokowi sumber masalah Pendukungnya pasti marah atas tulisan saya ini Akan tetapi sebagai wartawan senior yang malang melintang meliput aksi-aksi demo nasional di Jakarta Sumber masalahnya selalu pada presiden yang sudah sulit dipercaya rakyat Jokowi sumber masalah Wahai para pendukung Jokowi yang juga sebagian pelaku aksi demonstrasi 1998 Anda juga meneriakan agar Soeharto lenser Anda juga meneriakan agar B.J. Habibie turun dari jabatannya Demikian juga saat Abdurrahman Wahid didemo Yang Anda keluarkan adalah agar Gus Dur turun dari jabatan sebagai presiden Di masa Gus Dur Teriakan Anda semua karena Anda itu mengharap Megawati jadi presiden dan ternyata jadi Teriakan Anda begitu kencang Semasa Megawati jadi presiden Demonstrasi boleh dikatakan relatif tidak ada Soeharto dan Gus Dur turun karena demo dan kekacauan Sedangkan Habibie turun karena pidatuk pertanggung jawabannya ditolak dalam sidang istimewa MPR Sedangkan Megawati turun karena tidak dipilih rakyat dalam pemilihan langsung pertama pada tahun 2004 Jokowi sumber masalah Pendukungnya akan marah membaca kalimat yang saya tulis ini berulang-ulang Padahal para pendukungnya juga lah yang teriak-teriak agar SPI turun dari jabatannya Saat pemerintah waktu itu menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi Makanya jangan salahkan jika sekarang ada meme di medsusnya menulis Dicari orang hilang Siapa lagi? Kalau bukan antara lain Rike Dihapitaloka aliasi Onen Eva Sundari Adian Nabi Tupulu Yang dulu menjadi penggerak demo waktu itu Jokowi sumber masalah Pendukungnya itu pasti marah Sewaktu majolah tempung membuat gambar sampul Pinocchio yang disandingkan dengan Jokowi Pendukungnya demo ke Dewan Pers dan berencana melaporkan ke polisi Padahal di jaman SBY Kerbau atau kebo yang anda giring di bundaran Hotel Indonesia Dan ditulis Sibuaya Atau yang terlihat jelas SPI Tak ada demo tandingan Dan tak ada yang lapor atau rencana melaporkan ke polisi Jokowi sumber masalah Ini bukan pendukung yang marah Jika Jokowi baca tulisan saya ini dia akan ngeles Kok saya yang disalahkan? Mengapa Jokowi yang tidak pernah masukkan baju ke celana Kecuali pakai jas itu ngeles? Pembaca pun harus maklum dan ingat akan kalimat-kalimatnya Jika ditanyakan wartawan atas sesuatu hal atau peristiwa Inilah antara lain kalimatnya itu Bukan urusan saya Saya kaget Jangan tanya saya Saya belum tahu Itu urusan menteri Nganu Bahkan ketika menyebut perkembangan ekonomi yang berada pada kisaran 5% per tahun Selama pemerintahannya Tidak disyukuri Akan kufur nikmat Semua orang akan ketawa membaca dan mendengarkan kalimatnya ini Ya kecuali pendukungnya Orang juga tahu bersyukur atas setiap yang diberikan oleh Allah SWT Justru Jokowi lah yang tidak mampu mendongkrak pertumbuhan 7% sesuai janjinya Berarti Janji tidak ditepati Jika presiden saja mengeluarkan jawaban-jawaban seperti itu Mau dibawa kemana negeri kita ini Jawabannya Jokowi sumber masalah Titik Jokowi Jokowi dinilai presiden terburuk soal pemberantasan korupsi Melebihi Soeharto Presiden Jokowi dianggap sebagai kepala negara terburuk dalam pemberantasan korupsi Bahkan melebihi presiden kedua RI Soeharto Yang pemerintahannya punya cetakan panjang korupsi, kolusi, dan nepotisme alias KKN Pendapat ini muncul menyusul keputusan Jokowi Menyetujui pembahasan revisi undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Yang telah diusulkan oleh DPR Ini surat presiden tercepat dalam sejarah pengajuan RUU Presiden punya waktu 60 hari untuk mengkaji usulan DPR Tetapi Jokowi secara singkat keluarkan surpres Kata pengamat politik Dedy Kurnia Jawa 13 September Oleh karena itu, kata Dedy Wajar jika muncul asumsi publik bahwa presiden sejak awal Telah menyetujui adanya skenario untuk melamahkan KPK Selain presiden, kata dia DPR juga turut melemahkan KPK Revisi undang-undang KPK setali dengan proses seleksi capim KPK yang serba cepat dan tanpa mengindahkan kritik publik Bahkan sebelum terpilih, para capim harus diintimidasi dengan kontrak yang ditawarkan DPR sebagai syarat keterpilihan Kata dia Menurut Direktur Eksekutif Indonesian Political Opinion atau IPO ini Terpilihnya lima peminan KPK periode mendatang Terpaksa diterima publik dengan segala konsekuensi Termasuk dengan kekhawatiran jika KPK mendatang tidak lagi produktif untuk memberantas Tetapi lebih lunak pada koruptor Terlebih lagi, ketua peminan KPK adalah tokoh yang sejauh ini dicatat sebagai pelanggar etik Kata dia Dia pun juga menilai Jokowi merupakan salah satu presiden yang tidak membawa semangat pemberantasan korupsi Seperti kepala-kepala pemerintahan sebelumnya Meski begitu, Dady menduga ada hal dibalik Jokowi yang membuat dia mengeluarkan kebijakan itu Ada keganjilan dengan langkah Jokowi Seolah ada Sandra yang membuat tidak berani mengambil sikap Termasuk menolak usulan DPR Presiden lupa jika KPK dibentuk karena ada kegagalan baga lain yang dulu bertugas pemberantasan korupsi Kata dia Jokowi pengkhianat jika setuju revisi Undang-Undang KPK Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Bushro Mokodas Menuding Istana dan DPR telah melakukan kolaborasi Untuk melemahkan upaya pemberantasan korupsi lewat revisi Undang-Undang KPK Bushro di Komisi Judisial KY Jakarta hari Rabu 11 September Menyampaikan demikian karena revisi Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang prosesnya sangat cepat Artinya simultan bersamaan Apalagi kesimpulannya kalau bukan ini kalau ini adalah kolaborasi dengan antara Senayan dengan Istana Ujarnya Terlebih dikabarkan bahwa Presiden Jokowi-Doro telah menandatangani Surat Presiden atau Sulpres Revisi Undang-Undang KPK Bahkan Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan Sulpres telah dikirim kepada DPR Menurut Bushro ini sebagai sebuah bagian dari pengkhianatan Jokowi karena tidak mengindahkan aspirasi rakyat Bahkan seorang rakyat yang telah memilih Jokowi selama dua periode Menurutnya orang-orang di Istana saat ini tidak lebih sebagai pengembang amanat masing-masing partai politik Istana itu lebih mencerminkan parpol daripada mengembang amanat rakyat yang sudah dua kali memilihnya Ini bentuk pengkhianatan Tegas Bushro Ia juga menyayangkan apabila benar Revisi Undang-Undang KPK terjadi Karena menurutnya praktik korupsi selama ini kerap didalangi oleh birokrasi politik Kedepannya rakyat akan terus menjadi korban yang terburuh secara pelan-pelan Lewat proses permiskinan ekonomi, mental, dan jiwa Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!